Hai assalamualaikum Selamat datang kembali di channel YouTube nya Sinta Kansa kali ini saya akan berbagi resep ide jualan puding cup rasanya sangat enak dan segar tampilannya pun sangat cantik untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya simak videonya sampai akhir ya jangan lupa subscribe tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih pertama siapkan 250 gram gula pasir kemudian masukkan satu bungkus agar-agar tanpa rasa kemudian tambahkan satu bungkus bubuk nutrijel tanpa rasa kemudian tambahkan 1500 ml air atau satu liter setengah air kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan larut setelah itu masa dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya ini mendidih setelah pudingnya mendidih matikan api kompor setelah itu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang kemudian untuk pudingnya ini bagi menjadi tiga bagian sama rata untuk yang pertama ini saya ambil sekitar 500 ml setelah itu sisihkan dulu untuk sisa pudingnya ini kira-kira sekitar satu liter atau 1000 ml kemudian tambahkan 4 saset kental manis putih kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata bagi kembali pudingnya ini menjadi dua bagian untuk bagian pertama ini sekitar 500 ml kemudian tambahkan pewarna makanan merah secukupnya setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian tuang ke dalam cetakan mawar untuk cetakan ini saya menggunakan ukuran paling kecil setelah selesai dituang ke dalam cetakan semua kemudian sisihkan dulu untuk sisa pudingnya ini sekitar 500 ml juga ini saya tambahkan pasta pandan secukupnya kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata setelah itu tuang ke dalam cup siapkan cup kemudian tuang puding warna hijaunya tuang jangan sampai penuh ya kira-kira setengah dari cup dan untuk cupnya ini saya menggunakan ukuran 50 ml setelah dituang ke dalam cup semua untuk selanjutnya sisihkan atau biarkan pudingnya ini sampai mengeras setelah semua pudingnya sudah dingin dan mengeras untuk puding yang mawar ini saya lepaskan dari cetakan kemudian saya taruh di atas puding hijau dan lakukan sama halnya sampai selesai setelah selesai puding mawarnya diletakkan di atas puding hijau semua kemudian siram dengan puding bening untuk puding bening ini sekitar 500 ml dan untuk satu resepnya ini menghasilkan 26 cup dengan menggunakan cup ukuran 50 ml dan untuk resep lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi setelah puding beningnya selesai dituang semua kemudian biarkan pudingnya ini sampai mengeras atau sampai dingin dan ini hasilnya setelah dingin pudingnya sudah siap disajikan yang ini saya coba rasanya sangat enak manis dan segar cocok sekali sebagai ide jualan atau isian snack box selain rasanya enak cara bikinnya sangat mudah demikian resep dari saya selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati